Kau akan mati. 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 Film bergenre horror menjadi salah satu film yang sangat digemari dan ditunggu-tunggu oleh banyak orang. Tak heran jika banyak sinias-sinias yang berlomba untuk membuat film horror dengan cerita yang sangat menarik. Setelah film KKN di Desa Penari yang berhasil meraih jumlah penonton yang sangat fantastis, kini rumah produksi MD Picture akan merilis film yang berjudul Ivana. Film Ivana tentunya akan menyajikan cerita yang tak kalah menarik dari film sebelumnya. Nah, bagi pecinta film horror yang selalu mengikuti kisah Danur, tentunya kalian sudah tidak sabar dengan penayangan film Ivana. Ivana merupakan spin-off dari film Danur Dua Madah yang rilis pada tahun 2018 kemarin ya, guys. Film ini bercerita tentang asal-usul dari sosok hantu bernama Ivana yang ada dalam film Danur Dua Madah. Film Garapan Sutradara Kimo Stambul ini diangkat dari sebuah novel tulisan Risa Saraswati yang berjudul Meruntih Berang Ivana Vandik. Film Ivana diproduksi oleh MD Picture yang bekerja sama dengan Picos Film. Film ini diperankan oleh Kathleen Helderman, Jovarel Kellam, Junior Robert, Sandy William, Sony Alisa dan juga beberapa artis lainnya. Dalam film ini menceritakan tentang Ambar dan keluarganya yang mendapat teror saat merayakan lebaran di kota Bandung. Ambar adalah seorang perempuan cantik yang memiliki keterbatasan penglihatan. Setelah mengalami kecelakaan yang membuatnya harus dioperasi, mata Ambar menjadi lebih pekat terhadap makhluk takasat mata. Ia mampu melihat hal-hal yang tidak dapat dilihat oleh orang lain. Ambar dan adiknya mendatangi sebuah pantai jompo yang dimiliki oleh keluarga mereka di Bandung. Kondisi penglihatan Ambar yang buruk membuatnya terjatuh ke ruang bawah tanah dan menemukan sebuah patung tanpa kepala. Semenjak kejadian itu, keluarga Ambar diteror oleh sosok hantu bernama Ivana, perempuan cantik asal Belanda yang berambut pirang. Ivana adalah putri dari sebuah keluarga berkebangsaan Belanda yang tinggal di kota Bandung pada masa penjajahan kolonial. Walau berkebangsaan Belanda, namun keluarga Van Dijk dikenal baik kepada kalangan pribumi sehingga dikucilkan oleh bangsa mereka sendiri. Ketika Indonesia berada pada masa transisi antara kolonial Belanda dan Jepang, keluarga Ivana dibunuh oleh tentara Jepang serta dihianati oleh penduduk pribumi yang telah mereka tolong. Akibatnya Ivana tewas dengan membawa dendam kepada kaum pribumi dan perempuan yang berwajah Melayu serta keluarga yang bahagia. Nah guys, dilihat dari trailernya, sepertinya film Ivana akan lebih menegangkan dari film Denner sebelumnya. Ceritanya pun bisa membawa kita ke suasana sebelum kemerdekaan Indonesia dan kita bisa melihat bagaimana kekejaman tentara Jepang pada masa itu terhadap keluarga Ivana. Film ini mengambil setting di kota Bandung dan jalan ceritanya kurang lebih sangat mirip dengan kisah yang dituliskan dalam novel aslinya. Nah bagi kalian yang penasaran dengan keseruan film ini dan tidak sabar untuk menyaksikan filmnya, kalian harus sabar dulu ya guys. Meskipun perilisan dari film Ivana belum dipastikan tanggalnya, tapi film ini diprediksi akan tayang pada bulan Juli 2022. Jadi kita tunggu aja ya guys. Sekian dulu video kita kali ini, terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa kembali di video selanjutnya ya guys. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya ya guys.